Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas di halaman 183, Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 kurikulum 2013 Langsung saja, kita masuk ke pertanyaannya Setelah mempelajari karya ilmiah, diskusikanlah dengan kelompokmu 1. Bacalah salah satu karya ilmiah artikel dalam jurnal 2. Analisislah bagian-bagian karya ilmiah tersebut 3. Buat laporan kerja kelompok dengan menggunakan tabel berikut Jadi, di tugas ini kita ada perintahkan untuk membaca salah satu karya ilmiah Kemudian, kita tentukan bagian karya ilmiahnya apa, dan tanggapan informasinya bagaimana Oke, jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya disini Oke, untuk judul karya ilmiah pada kesempatan kali ini, yaitu judulnya Gagasan 33 Sastrawan dalam SI 33 Toko Sastra Indonesia paling berpengaruh karya Jamal D. Rahman dan kawan-kawan sebagai wujud budaya literasi Artikel ilmiah pada prosiding seminar internasional Universitas Pendidikan Indonesia 26 September 2016 Ini judul karya ilmiahnya Penulisnya adalah Aji Setiaji MPD Kita masuk ke dalam untuk mengisi tabelnya Bisa kalian lihat disini, bagian satu bagian karya ilmiahnya adalah halaman judul Tanggapan atau informasinya adalah identitas dalam karya ilmiah Silahkan kalian masukkan ke dalam tabel Ini bagian karya ilmiahnya dan ini tanggapan informasinya Kemudian yang kedua, bagian karya ilmiahnya yaitu kata pengantar Tanggapan atau informasinya Berisi tentang pernyataan dari penulis atau pakar terkenal sebagai tanda terbitnya karya ilmiah Lanjut nomor tiga Yaitu dat terisi Tanggapan informasinya Lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman Kemudian selanjutnya bagian karya ilmiah abstrak Tanggapan informasinya adalah ringkasan atau iktisar dari karya ilmiah Jumlah kata antara 100 sampai dengan 250 kata Lanjut bagian karya ilmiah pendahuluan Tanggapan atau informasinya Pembukaan yang memuta memuat latar belakang masalah Rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang berhubungan dengan judul yang dikaji Kemudian bagian karya ilmiah Pembahasan A. Karya sastra, gagasan dan esai B. 33 tokoh sastra Indonesia dan budaya literasi Tanggapan atau informasinya Pembahasan ini berisi jumlah pandangan penulis Baik beserta teoritis maupun empiris Pada pembahasan ini dikemukakan hubungan antara karya sastra, gagasan dan esai Serta 33 tokoh Indonesia dan budaya literasi Lanjut Nomor selanjutnya Bagian karya ilmiahnya adalah simpulan Tanggapan informasinya adalah Pernyataan tentang keseluruhan isi dalam artikel yang disajikan Artikel ini menyimpulkan bahwa sastra sebagai media Yang menyuarakan pola pikir yang imajiner Tanpa menghilangkan unsur realitas melalui bentuk karya indah Dapat menjadi cara dalam menghayati fenomena kehidupan yang berdampak pada proses kebudayaan Melalui sastrala, literasi ibarat jendela peradaban yang siap untuk diberdayakan Tentu jika hal tersebut dilakukan secara berkesenyambungan Kemudian yang terakhir bagian karya ilmiahnya yaitu daftar pustaka Tanggapan atau informasinya Sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel ilmiah Penulisannya meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit dan nama terbit Oke teman-teman silahkan kalian salin jawabannya Bagian karya ilmiah dan tanggapan informasinya Kemudian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan disini Oke mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika sekiranya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan Silahkan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah Saya akhir video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!